assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya di channel klian miniatur pusat informasi transportasi sekarang saya akan mereview sebuah motor honda vario ini tahun keluaran 2009-2008-2009 ini vario lama generasi pertama sebelum kita melanjutkan videonya jangan lupa untuk subscribe like dan komentarnya agar dapat notifikasi video-video terbaru dari channel klian miniatur kita lihat dari tampilan depannya ini sudah dobel ya lampunya ya lampunya ini dobel tapi full bohlam belum LED yang lampu saya juga masih bohlam dan untuk ini suspensi depannya masih menggunakan teleskopik dan untuk file-nya ini sudah menggunakan case wheel atau file-crashing ya ini spotboard depannya berwarna hitam dan untuk sistem pengkremanya sendiri ini sudah menggunakan keren sakram atau spread dengan satu piston kalipernya merek mesin kelihatannya masih sangat lumayan terawat dan untuk stadarnya samping ini stadarnya sampingnya sudah elektriknya kalau di stadarnya samping seperti ini ini otomatis mesin mati dan ini untuk bagian CV3 dan untuk pengkreman rem belakangnya ini masih menggunakan rem promol dan ini untuk file-nya sendiri file-nya ini untuk rodanya masih menggunakan top type ya belum menggunakan kubus masih menggunakan bandelan untuk ukuran roda depan sendiri ini 80 x 90 ring 14 setempat belakang reman masih teromol untuk suspensi belakangnya single dan ini untuk filter udara nya dan ini belum menggunakan injeksi ya ini masih menggunakan karburator karburator tipe vakum kalau untuk yang ini ini bagian CV3 dan ada stator kakinya dan ini untuk kunci untuk membuka jok atau tempat duduknya ini tempat duduknya masih asli kayaknya dan ini untuk tampilan lampu belakangnya masih full full lamp bentukannya seperti ini ya dan ini untuk file-nya sendiri file belakang dan ini untuk penuh potnya sudah di cover di plastik ini 110 cc ya untuk kapasitas mesinnya pengabdian karburator belum injeksi lampu 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 juga masih bulam tapi ini sudah menggunakan air radiator pendirinya ini menggunakan air radiator kita langsung saja ke bagian saklar ini saklar sebelah kanannya ada saklar lampu lampu off lampu senja lampu utama dan stator dan untuk inkripnya masih asli dan untuk kuas remnya juga masih asli spionnya juga sama ya masih asli dan ini untuk minyak remnya di bagian sini ada radiator air radiator masih analog semua indikator kecepatan dan lampu jauh sen serta ini apa ini air radiator indikator air radiator dan sebelah kiri ini ada saklar jauh dekat sen dan yang sebelah kiri ini kuas remnya masih ori bawaan ini tipe cw ya kayaknya belum ada cps dulu belum ada tipe cps dan untuk kuncinya seperti ini kita coba buka tempat titiknya nah ini baga sinal cukup kecil ya belum luas ya ini ini tanggi bensinnya dan ini ban bakarnya untuk aginya kayaknya di dalam sini baginya dan ini pelambung indikator ban bakarnya ini tanggi ban bakarnya joknya yang dalam ini berwarna putih ini sangat bagus sekali vario vario karbu vario lama dan ini untuk tampilan full bodynya sangat elegan sekali untuk penampilannya sendiri ini mungkin agak bagus ya karena pium menggunakan injeksi ini kita tutup kembali kita tutup kembali kita tutupnya kita coba menyalakan mengonkan podinya ini sistem klistikanya kayaknya sudah full wave ya atau semi full wave soalnya ini di on kan kuncinya lampu kecilnya langsung menyala di bagian speedometer kita coba menyalakan kita coba menyalakan desainnya masih bisa klaksonnya bisa menyala klaksonnya bisa menyala klaksonnya bisa menyala ya menyala semua ini kita langsung saja menyalakan starternya ini starternya masih kasar ya kita pakai starter kaki aja kalau yang vario terbaru ini sudah ACG starter ya ini masih menggunakan dinamo kita coba starter ini ada yang menyala ini sepertinya sedang menyala yang enak kalau pakai shutter elektrik ini suaranya kasar banget soalnya masih menggunakan dinamo shutter masih bisa menyala semua ya kalau lampu belakangnya juga bisa masih menyala suaranya sendiri cukup halus cukup lumayan terawat cukup lumayan terawat di sini cukup lumayan terawat di sini vario karbu kesimpulan dari video review motorhode vario 110 yang generasi pertama ini mesinnya masih terawat pengapiannya masih karburator sistem pengereman rem depan masih setelah menggunakan program yang belakang masih menggunakan tromol lampu lampunya sendiri ini belum LED untuk speedometernya masih analog semua ini motor lama masih menggunakan karburator tapi untuk sistem plastikannya sendiri nih kayaknya sudah full wave ya atau semi full wave bagasi cukup lumayan agak kecil terus mungkin ini juga agak boros karena masih menggunakan karburator ini juga dan pembuatannya sekitar sampai 2008 2008 sampai 2013 atau 2000 berapa saya lupa mungkin cukup sekian dulu video review saya kali ini jangan lupa untuk subscribe tekan tombol like dan komentar agar saya dapat semangat untuk membuat konten-konten kreatif lainnya ya sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih